Halo kreator, berjumpa kembali di video tutorial saya, bagi teman-teman yang sedang mencari tutorial, bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus di channel youtube, teman-teman berada di video yang tepat. Perlu teman-teman tahu, untuk membuat thumbnail yang bagus dan keren, teman-teman tidak perlu bingung, cukup dengan menggunakan aplikasi Pixelab, teman-teman bisa membuat thumbnail yang bagus dan keren, jadi di video tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah membuat thumbnail. Langsung saja, ke tutorial videonya. Langkah pertama, klik titik 3 pada pojok kanan atas. Pilih image size, lalu pilih youtube thumbnail, dan klik ok. Langkah kedua, klik tanda plus, pilih from gallery. Usahakan, foto yang dipilih adalah, foto yang berlatar belakang transparan, lalu besarkan fotonya, hingga menutupi seluruh area layar. Sesuaikan fotonya, dan jangan terlalu besar atau terlalu kecil juga. Agar foto terlihat lebih jelas, ubah warna pada background fotonya. Caranya, klik layar, lalu pilih colors. Dan di sini, saya memilih warna yang terang, yaitu warna unu. Langkah ketiga, klik huruf A di pojok kanan bawah, lalu pilih edit text. Selanjutnya, atur size text. Agar teks terlihat lebih menarik, pilihlah font text yang besar dan jelas. Caranya, klik pada font, lalu pilih font mana yang sekiranya bagus. Agar teks terlihat jelas, klik strok, lalu pilih warna hitam dan atur warna stroknya. Selanjutnya, atur size text. Agar font textnya sama, dengan teks pertama, caranya pun sangat mudah. Klik pada teks pertama, lalu pilih copy dan edit textnya. Lalu ubah warna pada teks kedua, agar lebih terlihat menarik. Agar thumbnail terlihat lebih menarik, teman-teman bisa tambahkan beberapa foto atau logo, yang berlatar belakang transparan, seperti foto di awal tadi. Setelah semuanya sudah selesai, teman-teman bisa langsung simpan fotonya. Caranya sama seperti di awal tadi, klik titik 3 pada pojok kanan atas, lalu pilih export image. Maka foto thumbnailnya, akan tersimpan otomatis di galeri. Sekian tutorial dari saya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, terima kasih dan salam kreator.